Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan Salasut Channel. Ia memastang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Kayaknya udah lama banget nih. Udah kayaknya 3 gerhana matahari, kita nggak kemari. Semoga SG masih bisa mereview unit dengan baik ya. Karena memang misalnya udah lama nggak nge-review, suka lupa. Aksesoris-aksesoris ataupun benda-benda yang ada di unit itu suka lupa nama-namanya. Ya kan? Jadi disini gue dikontak sama si Novi nih, si Bang Novi. Katanya, Bang, lama nggak kemari Bang? Sini lah, main-main. Iya, tahun 2024 kita main lagi nih disini nih. Kali-kali ada yang baru. Bener, ternyata ada yang baru. Si Bang Aidil berganti dengan, bang saman punya, Novi? Bang Azril. Jadi teman-teman nanti kalau kemari bisa tanya-tanya sama Bang Azril. Bang Aidil sudah pindah ke planet Pluto katanya. Ada kerja di sana. Sebelum kita mulai, gue mau informasikan. Bahwasannya, main ada sedikit himbauan dari teman-teman yang ada di Polda. Bahwasannya tanggal 20 November 2003 sampai tanggal 20 Maret. Di himbau agar kegiatan kita itu dikurangi sedikit lah. Boleh main tipis-tipis aja, mungkin di rumah. Ataupun di kelompok-kelompok kecil aja. Jangan dibuat event-event besar. Tidak dihimbau untuk diadakan dulu. Karena memang menjelang pilpres ini biasanya memang dari dulu itu ada semacam ini. Himbauan agar kita tuh rehat lah. Nggak usah khawatir karena ini memang nggak selamanya. Jadi cuma berapa bulan, nggak sampai 6 bulan lah. Kalian bisa ganti hobi dulu lah, main apa dulu lah. Tapi kalau mau beli-beli masih bisa dong, ya kan? Datang aja ke sini. Ketemu Mbak Ica, Mbak Novi buat beli hobi kita ini. Kalau mau tes-tes di rumah, ya kan? Oke, kali ini kita akan mereview unit yang kekinian nih. Ya, kekinian mulu, ngomongin bahasanya ya. Itu ada dua unit dari Six Sour. Ini terusnya. Mirip-mirip, tapi ternyata berbeda. Nah, ini ada Six Sour MPX. Dan yang satu lagi, ini Six Sour MPX pake K gitu. Sebenarnya yang ini udah pernah kita review bersama MCX ya, Novia dulu ya. Nah, ini kita pernah sandingkan MPX. Tapi karena memang ini lebih mirip dibandingkan yang MCX dulu. Ini karena beda cuma pake K doang. Kayak apa sih bentuknya? Kalau dari gambar sudah kelihatan ya. Secara langsung bisa kita lihat bisa bedanya ada di bagian bastoknya atau popornya nih teman-teman nih. Lalu apalagi selain dari popornya yang berbeda. Dan ternyata ini cukup, apa sih? Kalau kata menang bahasa sekarang cukup terjangkau bahasanya. Ya, pokoknya harganya cukup asik lah. Berapa nih, Novia, untuk Six Sour MPX-K-nya? 5.950.000. 5.950.000. Gapan lagi? Dan ini menggunakan baterai teman-teman. Ya kan? Apalagi baterai murah. Hah? Apalagi baterai murah. Apalagi baterai murah katanya tuh. Ya kan? Jadi kita lihat aja langsung unitnya. Nggak usah pakai open box lah ya. Kita langsung lihat unitnya aja biar langsung cihuy. Gitu. Oke teman-teman. Inilah bentuknya. Kalau kita dari keluar dari dusnya nih. Ya kan? Ini yang MPX saja. Tanpa yang ini MPX-K Sportline. Ntar gue baca lagi. Sportline Semi-Full Auto AIG. Jadi kalau emang udah ada kata-kata sportnya. Jadi emang diperuntukkan mungkin buat olahraga ya. Ya namanya sport namanya bahasa Indonesia olahraga. Jadi jangan dipakai di luar kegiatan olahraga menembak. Begitu teman-teman. Dan ini cuma repliknya ya. Nggak bisa buat kegiatan lain. Ini hanya mainan. Jadi perakukanlah mainan selayaknya mainan. Nggak bisa untuk buat bilang yang bila diri. Jaga-jaga. Nggak bisa teman-teman ya. Gitu. Oke teman-teman. Kemudian tadi gue udah bilang di awal. Perbedaannya ada di bagian budstocknya. Secara signifikan. Tuh kelihatan banget langsung kan? Ya. Dan kalau kita lihat secara langsung nih gue pegang. Jadi yang ini. Yang MPX. Dari bagian belakang sini sampai ke depan. Itu full metal teman-teman. Ya. Tapi kalau yang MPX-K. Ini. Dari bagian budstock sampai ke depan. Itu menggunakan bahan ABS. Makanya. Sangat ringan. Ini. Bobotnya. Itu kalau di kedusnya tertulis 3, sekian LBS. Gitu. Dengan panjang ini 23,25 cm aja. Kalau terbuka. Lo bayangin kalau ditutup. Ini akan jadi lebih pendek. Dan untuk bagian magazine-nya. Ini mampu mengisi sampai 100 butir BB. Ini ada apa namanya. Makets. Terpencet. Jadi ini magazine-nya. Terbuat dari bahan ABS juga. Sama kayak bahannya si body ini. Lebih ringan malah. Dia dapat mampu mencapai 100 butir puluru. Dan ini model low cap. Tidak ada kerekannya. Jadi dalam pake tembeliannya cuma dapat satu magazine-nya ya, Nov? Iya. Bahannya dapat satu magazine. Jadi kalau mau beli bisa PO. Oke. Kita ke bagian belakang dulu teman-teman nih. Ya kan. Di sini kita bisa folding nih. Ini juga terbuat dari bahan ABS ya teman-teman nih. Jadi ya kalau kalian pake bahan ABS. Keunggulannya kalian bisa lebih ringan membuahnya. Tapi juga harus hati-hati teman-teman. Kalau jatuh kemungkinan besar bisa patah atau retak. Karena bahannya kan begitu dah ABS. Ini. Bentar ya. Nah, carna hook-nya ini kan. Lihat. Ada kayak semacam engsel. Ini kita tekan. Ya. Tekan. Tuh. Baru kita bisa. Laitkan. Tuh. Ini ya dipake sistem makin teman-teman. Tuh. Jadi kalau kita bawa lari. Ini gak wubel. Nggak. Ngekuplak-kuplak lah ya. Gitu. Jadi sangat cukup asik kan. Buat menggantikan. Posisi handgun. Jadi lu bisa bawa handgun. Tetap bisa bawa handgun. Tetap bisa bawa ini. Sangat enteng. Bahkan lu bisa lari dua-duaan. Sebentar. Boleh ambil handgun put. Ngeku praktekin kita bu. Asais. Dengan handgun tuh. Ini yang paling gede kali put. Ada put. Jadi disini banyak juga model-model handgun. Teman-teman nanti bisa liat lah. Gitu ya. Gue akan bandingin dengan handgun yang ukurnya paling besar. Ini handgun. Nah tuh. Lihat. Kalau udah ditekuk. Udah pake sama ke handgun yang paling gede nih. Ini HKUSP. Tuh. Perbandingannya. Jadi kalau lu bawa. Sekaligus dua. Nih. Karena sekarang banyak game-game FPS. Ya kan. Game-game perang-perangan yang bisa main begini. Nah. Lu kali bisa terinspirasi sama game-game tersebut. Jadi bisa pake dua gini. Ya kan. Mungkin kapasitasnya bisa lebih banyak. Karena menggunakan model SMG. Ini 100 BB. Ini mungkin cuman 30. Jadi. Bisa asoin ini. Begini. Gitu teman-teman. Ya kan. Kalau kita melepasnya. Ya sama kayaknya. Diteken lagi. Tuh. Dipecet lagi. Nah. Gitu teman-teman. Oke. Lalu. Disini. Bagian bodi bawahnya. Ada selektor. Ya. Biasa. Semi auto burst. Dimana. Bagian selektor ini. Ada di dua. Sisi. Tuh. Ambidex. Kan. Namanya sistem ambidex. Lalu. Di baju ke bagiannya. Ada magazine catch. Untuk melepas magazine. Bukanya. Ketutupan gak itu bang? Lalu. Disini. Bagai sesi sebaliknya. Ada marking-marking. Dari 6 hour juga nih. Kan. Ini juga ada marking. Ini bolt catch. Tapi gak berfungsi kan. Memang nih. Unitnya dari AEG. Jadi tidak ada bolt yang. Harus dirilis ke dengan menggunakan pin ini. Disini ada. Magazine catch juga. Jadi magazine-nya. Dan selektor itu. Ada di dua sisi. Gitu teman-teman. Tuh. Dan ini pun. Cocking handle-nya. Gak bisa ditarik teman-teman. Gue juga gak orang maksa. Biasanya kalau unit-init yang lainnya nih. Coba ya. Kita coba yang ini. Kalau bisa ditarik nih. Gitu. Kasih baru. Gue gak berani. Kita kutik. Tapi ini bisa ditarik. Untuk ngebuka. Apa namanya. Ngebuka si. Boltnya ini. Untuk atur hop-up ya mungkin ya. Kalau ini. Harusnya sih bisa ya. Oh bisa teman-teman. Tapi gak berfungsi. Jadi pakai tangan aja teman-teman. Bukanya. Ini ya. Udah dicoba gak bisa ditarik. Jadi teman-teman. Tolong jangan. Dipaksa kalau beli ini. Kalau misalnya tarik. Jadi untuk atur hop-up-nya. Ini teman-teman congkel aja pakai jari. Tuh. Ya. Di sini tuh ada. Semacam rotari merah nih. Ini buat ngatur hop-up. Jadi kalau puluh dulu. Agak turun. Atau agak naik. Larinya. Ketika tembakan. Ini bisa diatur nih. Ini gigi-gigi ini. Ini bisa kita. Naik turunkan teman-teman. Gitu. Dan dia langsung otomatis. Mutup tuh. Gak ada locking. Gak ada boot locknya. Oke. Maju ke bagian atas. Ke bagian rail nih. Ada. Apa namanya. Lupa. Kan lupa kan. Gue udah lama. Namanya. Front side ya. Iron side. Iron side dan front side-nya itu. Bisa ditekuk nih. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau pakai. Ini. Apa namanya. Optik juga optik yang minimalis aja lah. Jadi ini bisa dicopot. Ganti optik. Biasanya kalau gue sendiri. Kalau udah ada optik. Jadi. Si iron side-nya sama front side-nya itu dicopot. Gitu. Ini juga namanya disebutnya minimalis. Minimalis. Minimalis folding stock. Teman-teman. Kalau kata kardus ya mah. Lalu maju ke bagian depan. Ini ada model M-Lock. Nama handguard-nya M-Lock. Ya. Langsung masuk ke bagian order-nya. Ini. Ya kan. Ini cukup kecil. Sekitar 5. 5 inch kali ya. Dan untuk naruh baterai-nya. Ada di bagian. Dalam si handguard. Ini dia nih kabelnya. Ya udah. Nah ini dia. Kabelnya. Kok begini bang? Naruhnya gimana baterainya? Jadi teman-teman. Kalau mau teman-teman rapi. Ya kan. Lu bisa beli unpack. Jadi masukin baterainya ke dalam unpack. Lalu unpack itu kita catch ke dalam. Ke bagian handguard ini. Gitu tuh. Teg. Di sini unpack-nya nih. Unpack itu semacam. Kalau di real steel-nya itu unpack itu bisa buat laser ataupun lampu. Tapi kalau buat airsoft gun. Ada unpack yang replika yang fungsinya memang kosong aja. Untuk buat naruh baterai. Gitu kan. Jadi biasanya baterainya ini baterai yang kotak kecil. Bukan yang panjang. Gitu. Nanti kita akan tes. Ini katanya EPS-nya. Sampai 300 EPS doang teman-teman nih. Gitu teman-teman. Nah. Sekarang kalau kita pakai yang MPX aja nih. Tuh. Ini berat nih. Abisnya cuma ada di bagian bastoknya nih teman-teman. Ini untuk catch-nya nih. Nah. Pencet ini. Ini bisa kita panjang dan pendekkan. Dan ini juga bisa kita folding. Oh. Tapi. Karena memang bodinya terbuat dari bahan metal. Jadi agak kurang nyaman. Kalau kita pegang tangan satu. Atau kita buat larian. Cukup berat. Jadi tangan tuh bisa kemeng duluan nih teman-teman. Ini juga menggunakan baterai. Dan naruh baterai juga sama di depan. Di bagian sini. Bagian handguard-nya. Sekarang kita akan coba. Kita akan coba yang ini aja teman-teman ya. Karena yang ini udah pernah kita coba. Silahkan teman-teman. Score aja video gue. Ketika gue membandingkan unit MPX. Dengan MCX. Dari 6 hour. Gitu. Oke. Sekarang kita tes ke meja jilyar. Eh. Ke meja shooting target. Oke teman-teman. Kita akan coba unit ini. Dengan menggunakan single style. Eh. Single format. Ya. Ini udah single. Di buku tertulis 300 fps. Kita tes apakah di reality-nya sesuai dengan di buku. Ya. 311 percobaan pertama. Sama gak? Sama. Sekira-kira. Oh naik. Kita akan coba di auto. Ini auto bukan? Iya. Iya bener. Terbalik ya. Ini auto. Nah. Auto cepat berapa? Biasanya kalau di auto itu akan turun fps-nya. Kita lihat ya. Bukan. Dia turun jadi 3. 5. Sekali lagi. Turun lagi. Tapi ini punya roof yang cukup asik teman-teman. Dan dia punya suara yang cukup mengintimidasi lawan ya. Gue rasa. Kita lihat nih. Kita single dulu. Suara yang menceng nih. Kita ganti ke Roof. Eh ke roof. Ke auto. Ya. Kita coba sekali lagi. Tadi gue sih ngeliatnya BB-nya nitik tuh. Apa? Segaris. Nah kemarin kita lihat. Kita isi BB dulu. Keluar BB-nya ya. Kesana aja disini aja nih. Sampai ke bagian targetnya. Gue akan tembakin Auto. Siap? Siap enggak? Segaris kan? Jadi ini asik banget buat ngebur-ngebur lawannya kan. Buat mengintimidasi lawan. Dan Kalaupun lari kayaknya dengan segaris gitu. BB-nya Nitik. Itu lawan sih. Enggak akan lepas dari target kita. Abis. Oke. Sekali lagi. Kalau temen-temen mau beli. Pakai baterai yang agak kecil. Setengah dari ini. Dan pakein unpack. Untuk Menyimpan baterai jadi rapih. Jadi terlalu disini nih. Ada unpack-nya tuh temen-temen. Cari aja di Online-online juga adalah unpack. Gitu. Jadi enggak kelewaran begini. Gitu. Oke temen-temen. Demikian dulu review. Singkat dari Produk Six Hour MPX-K nih. Dan MPX aja. Yang keduanya menggunakan sistem MPX. MPX-BC pake baterai apa-apa nih ya? Lupa gue. Pake baterai. Yang kedua pake baterai. Jadi. Silahkan. Buat temen-temen yang suka Kegiatan Sukir. Atau tembak reaksi. Cukup. Cukup asik ya. Menggunakan ini. Sebagai pengganti handgun. Jadi. Pake unit ini kecil ini. Juga. Bisa nih. Ya kan. Apalagi kalau lagi sukir. Lu mau doyanya ngeras nih. Kalau kata bahasa-bahasa anak gamer nih. Ngeras. Yang lari duluan tuh cepet. Kalau pake unit ini panjang. Kan. Cukup. Apa ya. Agak mengganggu pergerakan. Tapi pake unit ini. Satu tangan aja lari nih. Beut. Ya kan. Kayak di game-game CDM tuh. Bisa temen-temen. Oke. Silahkan hubungi ke Instagram Tosaurus. Tanya-tanya dulu. Apakah barangnya masih ada. Biasanya sih. Apalagi tahun baru nih. Temen-temen lagi banyak pada pegang duit. Jadi bisa langsung pada beli tuh. Gitu. DM aja. Tapi kalau DM. Jangan bersabar. Nunggu jawabannya. Di Instagram itu juga ada nomor teleponnya. Jadi temen-temen kalau lihat Instagramnya Tosaurus. Lihat di bawahnya. Ada. Apa kalau di bawah namanya. Bio. Bio. Ada bionya ataupun di gambar tuh namanya. Apa sih. Bukan caption. Bukan. Kalau kita bikin surat. Bawahnya ada apaan. Bukan. Pokoknya paling. Daftar isi. Paling bawah itu di gambarnya. Ada. Ada nomor telepon. Ada WA-nya. Ada Instagramnya. Ada. Apa aja di situ lah. Jadi jangan langsung disi ke subkip. Gitu. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.